selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya salam sejahtera untuk kita sekalian shalom, um swastiastu, namo buddhaya salam kebajikan oke teman-teman kita lanjutkan video yang sebelum ini masih di Casinga dan masih di kebun milik salah satu customer terbaik kami untuk saat ini kita belum sebutkan kita videokan saja pohonnya, barangkali ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua yang sedang ingin menanam durian buat teman-teman ini adalah pohon usia tanam lebih kurang 2 tahun ditanam pada waktu itu tahun 2020 bulan Desember ya bulan 12 ya bulan tanggal 12 bulan 10 ya teman-teman tanggal 12 bulan 10 2020 nah ini penampakan salah satu pohonnya sudah mulai membesar namun untuk kali ini kami gak tahu ya ini kenapa mesti di pruning sebegitu brutalnya ini ada 1, 2, 3 4 ranting yang sangat besar kemudian di pruning ini teman-teman tapi sayang sekali ini kebetulan jenis musangking kalau menurut pengetahuan kami kalau musangking itu memang hendaknya jangan terlampau brutal untuk masalah pemeruningannya ini teman-teman nah itu di sebelah sana ada saung juga untuk istirahat para pekerja kemudian kalau untuk jenis yang ini tanaman yang ini sama-sama ditanam di hari yang sama pada waktu itu sekarang pohonnya sudah lebih besar ya kalau tanggal 12 bulan 10 2020 ya berarti 2 tahun kurang 1 bulan ya 2 tahun kurang 1 bulan ini pohonnya sudah besar sekali dan ini masih di edisi bibit yang 1,5 meter up berarti ini masih di kategori bibit yang 1,5 meter up setelah 2 tahun seperti ini ya patangannya sudah sangat besar kemudian ini tadinya berasal dari bibit donggelan ya bukan merupakan bibit planter bag maka sering saya sampaikan beberapa kali di video-video kami bahwa bibit donggelan pun sebenarnya boleh kita tanam ataupun juga baik kita tanam selama memang sudah cukup masa karantinanya teman-teman nah ini bibit juga bibit dari donggelan ini masih kelihatan karungnya nah sudah hadir bersama kami yang menemani kami di jalan-jalan kebun kita kali ini bersama Pak Nur halo Pak Nur halo ini terima kasih paling sudah ditemenin Pak Nur gitu ini pohon 2 tahun ya berarti kurang lebih kurang 1 bulan ya Pak ya 2 tahun kurang 1 bulan aduh sampai kepentok Pak Nur nih kepentok ranting 2 tahun kurang 1 bulan batangnya udah besar-besar kayak gini perlakuannya sama pupuknya gitu Pak sama perlakuannya sama kalau yang ini bibit donggelan tadinya ya ini bibit donggelan dari tinggi 1,5 juga Pak Nur sama ini yang paling bongsor kayaknya nih Pak kalau Pak Ur ini yang paling bongsor panasnya juga disini sangat luar biasa hampir sama dengan yang tadi ini juga habis dicat tembok ini kelihatannya pakai antrakol ya ini sepertinya ada tunas-tunas yang diduga akan menjadi kembang ini sepertinya kayak mau kembang ini Pak emang bisa disitu bisa kadang-kadang ada suka disini ini juga ada disini ini kayak kayak gitu kan mirip ini sebaiknya juga ya biasanya kalau tanah-tanah seperti itu pilihannya ada dua ya biasanya kalau enggak tunas daun ya mau keluar bunga bakal bunga karena kalau melihat dari sisi ranting sebenarnya ini sudah sudah bisa sudah siap maksudnya sudah siap untuk menampung buah gitu teman-teman sekali lagi ini adalah hasil dari bibit dongkelan yang ditanam dua tahun ya dua tahun kurang satu bulan ini batangnya sudah seperti ini dan di blok sini ini namanya blok satu ya Pak berapa pohon ya Pak itu di 27 pohon oh 27 pohon mana-mana aja nih Pak ke sini ya oh sampai ke sana ya itu sana ngetan ya Pak ya sana ngetan apa mana itu itu ngetan ya nah kita mau lihat ini yang digundulin teman-teman ini aduh orang nunggu-nunggu rantingnya sampai besar udah besar digundulin teman-teman ini aduh 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 ini siapalah ini yang gundulin ini kenapa mungkin ada sesuatu ini ya rantingnya barangkali ini jenis musaking teman-teman itu ini jenis musaking digunakin seperti ini gundulin semuanya nah itu sebelah sana jenis bawor ini patas kebun dengan kebun tetangga yang kebetulan di atasnya juga sudah ditanamin teman-teman kalau yang atas denger-dengar sih tanam di tahun 2017 informasinya dari penjaga kebunnya tadi nah ini yang punya sini ya masih masuk dalam blok sini tadi blok 1 lah tanaman pertama 27 ini meliputi ini yang ditanam di tanggal 12 bulan 10 ini ya masih relatif muda saat ini berarti hanya berusia lebih kurang 2 tahun semenjak penanaman nah ini 2 tahun ini sudah begini teman-teman ya tuh sampai kebawasan disana ini musangking oh iya teman-teman sekalian saya infokan kalau musangking itu menurut pengalaman kami yang boleh jadi bisa jadi juga kebetulan tapi beberapa pohon-pohon durian kami sendiri juga kami praktekan kalau musangking itu jangan terlalu liar pruningnya karena kita gak tahu musangking itu di dalam ranting dia bisa lagi ada ranting jadi kalau mau pruning musangking jangan terlampau ugal-ugalan teman-teman mesti benar-benar dipilih biar gak stress pohonnya karena kalau kemungkinan terburuknya pemruningan yang terlampau brutal musangking bisa mati teman-teman beda dengan durian bawar kalau durian bawar misalnya kita mau gundulin juga gak terlalu stress seperti musangking nah ini ya usia tanam 2 tahun kita anggap aja 2 tahun lah walaupun kurang 1 bulan tapi batangnya sudah segemuk itu ya sudah besar banget dari bibit dongkelan 1,5 meter up ini ini rantingnya sudah besar-besar sekali ini sudah mulai keluar tunas-tunas ya apakah ini mau jadi bunga atau mau jadi ranting aja jadi daun kita gak tau ya tapi mudah-mudahan tetap pohonnya tetap syukur biar bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi untuk mengeluarkan buah nantinya oke teman-teman masih sama lah hanya model terra sharing begini model miring begitu berbukit kita zoom out dulu nah ini dia kita coba shooting ala kadarnya teman-teman mudah-mudahan bisa tersajikan bisa tersampaikan maksud dan tujuan video saya dengan gambar yang ala kadarnya teman-teman nah ini lokasinya di jasinga teman-teman alhamdulillah kami punya pelanggan di jasinga ini sudah ada beberapa kebun beberapa lokasi yang juga tanamannya sehat-sehat dan supur-supur seperti yang disini tadi kita sudah bincang-bincang dengan manajer kebunnya beliau yang yang menangani sekitar 500 pohon ya Pak Nur tadi itu yang ngatasin yang rawat ini sekitar sekitar 500an pohon dari 4 blok ya ada yang isi 27 ada yang isi 43 lalu ada yang isi yang 160 kemudian yang di bawah tadi 140 lebih kurang ya lebih kurang 500 pohon yang dirawat oleh timnya Pak Nur tadi ini juga lokasi piringan pohon durannya teman-teman ya untuk jalur pengairan di area pinggir-pinggirnya sudah dibikin paret lalu di bagian bawah pohon memang dijaga agar supaya selalu bersih tentunya ini sudah sangat sesuai dengan standar operasional prosedur yang sering kami sampaikan kepada teman-teman semuanya agar supaya bisa mendapatkan tanaman durian yang bagus maka sebaiknya dipersiapkan rumput-rumput yang di area bawah pohon itu memang hendaknya selalu bersih dari rumput-rumput jadi pupuk ataupun air yang kita berikan kepada pohon durian itu memang fokus ke pohon durian itu sendiri teman-teman usia 2 tahun penanaman sudah sebesar ini teman-teman tingginya sudah 3 meter setengah dari bibit yang hanya 1 meter setengah dari hanya bibit yang 150 cm kemudian sekarang sudah 3 meter setengah seperti ini saya kira ini sangatlah subur sangatlah baik untuk kemudian tidak berlebihan kalau saya bilang ini pohon durian yang sangat istimintil teman-teman ini bekas ranting-ranting yang dipotong sudah sangat besar-besar kayak gitu dipotongin ya teman-teman ini sayang sekali ini juga sudah mulai mengeluarkan bercak apa namanya bintik-bintik yang patut diduga adalah bintik-bintik calon buah durian mudah-mudahan ya teman-teman amin kita ke sebelah sana juga ya semuanya kalau usia penanaman ini yang paling lama yang blok sini 2 tahun pas lah 2 tahun kurang 1 bulan lalu ada yang 1 tahun setengah lalu yang tadi yang blok 3 eh blok 4 sorry yang blok 4 itu yang baru 1 tahun persis ya teman-teman sini juga ada pohon jambu ini matang gak ini kita petik jambu langsung dimakan aja pas disemprot gak mau tak makan ini teman-teman ya petik jambu langsung di pohon kita mau makan manis teman-teman usia 2 tahun persis ya 2 tahun persis sudah selepat ini daunnya teman-teman dari bibit dongkelan yang ini dari bibit dongkelan rantingnya sudah ugal-uggalan seperti ini jenis bawor jenisnya bawor teman-teman ini juga ada triple-tri planting satu rumput ada tiga pohon bibit ketiga yang saya kirim ini oh ini ya ini dua-duanya musangnya sama uci ini juga kiriman saya teman-teman ini yang setahun ya pak belum ada ya belum ada belum ada setahun dari bibit 1,5 juga ini yang triple-tri planting jadi yang 27 pohon itu batasnya mana pak ini batasnya oh sampai kebawah ya sama yang sini dua tahun ya itu udah yang tiga meter lebih kalau yang sebelahnya pak setahun berarti ya ini ini dua tahun sekitar apa 17 bulan 18 bulan 18 bulan ya pak pak ini jambunya disemprot gak pak enggak wah manis ini jambunya manis di mana pak gimana pak jambunya I jambanya ini ini korang balik ini kalau aku aku kalau mereka cacah kanan ya beting ribut beting ribut ato tua aku aku enggak tahu ngomong apa teman-teman ini yang setahulah kurang lebih teman-teman kalau yang bawah rata-rata udah pohonnya udah besar-besar banget ya teman-teman ya nih rantingnya udah besar-besar kayak gini waduh mantep sekali teman-teman bikin ngiler bikin betah di sini teman-teman tuh tinggal nunggu aja nih Pak Nur tinggal menunggu ajalah sambil dilanjutkan perawatannya udah tinggal nunggu ini waduh 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 wih seneng ya udah bisa buat berteduh dibawa pohon batangnya udah besar ini semua tidak lepas dari pola perawatan yang rutin dan rutin ya berarti setepat waktu lah kira-kira begitu teman-teman ya baik airnya maupun Pupuknya dan juga penyemprotannya Jadi di setiap pohon Saya Belum ketemu dengan yang namanya jamur Maupun Entah itu penggerek batang Jamur ataupun juga Hama-hama lain seperti Pohon yang terkena Apa namanya Belalang dan lain-lain itu Kita gak nemu teman-teman Kita belum ya belum nemu ya Kita belum nemu Itu semua tadi Berkat perawatan yang Intens tadi itu jadi penyemprotan Itu penting karena Untuk mencegah Hama seperti Serangga Kemudian belalang Lalu kutu kebul dan lain-lain Itu teman-teman penyemprotan funghi dan juga Insektisida serta Pupuk daun untuk Merangsang Daun-daun itu supaya Tumbuh dengan baik Kira-kira begitu teman-teman Jadi setelah Disemprot daunnya Kemudian Di backup juga Pupuk dari bawah Dari tanahnya Ya hasilnya seperti ini teman-teman Ditambah lagi dengan Penyiraman yang Cukup Yang sudah menggunakan sistem Penyiraman individual Atau masing-masing Pohon Ada satu pipa Sehingga kebutuhan air itu Tidak Tidak kurang ya Selalu terpenuhi Kebutuhan airnya teman-teman Begitupun dengan Pupuk dan Pencegahan-pencegahan Yang dilakukan Begitu teman-teman Nah ini Untuk teman-teman yang Berada di wilayah Jasinga Yang Sedang Berniat untuk Berkebun durian Kemudian masih Menimbang-nimbang Masih Menghitung-hitung Kalkulasi biaya Atau pertimbangan-pertimbangan Yang lain Mungkin saya bisa Sampaikan disini Bahwa Di daerah Jasinga ini Sangat cocok untuk Durian Sudah sangat Banyak yang Petani-petani Yang kita kenal Petani-petani durian Yang kita kenal Yang memang sedang Membuka lahan Di wilayah Jasinga Ya seperti Senior kita Ada durian traveler Kemudian Ada Pondok Awe Lalu disini Ini juga sudah Saya kira sudah bisa Untuk kemudian Teman-teman Mencari tahu Bagaimana Cara menanam durian Yang baik Ini teman-teman Boleh ambil Contoh disini Nah ini Tadi juga Pak Nur bersedia Untuk Sharing Untuk sharing Bagaimana kemudian Perawatan Dan juga Cara-cara penanaman Untuk wilayah Jasinga Yang saat ini Saya bilang Sudah Cukup Berhasil Begitu Kira-kira Teman-teman Itu di bawah Ada apa tuh Pak Nur yang Dikrobongin Pak Oh kolam Itu airnya juga Dipakai Disecot Atau enggak Oh Wah ini Emang serius Ini teman-teman Kita dianjakin Keliling ke bawah Untuk melihat Waduh ini Jadi tanah-tanah Dengan kontur Yang berbukit Seperti ini pun Sangat layak Sangat baik Bahkan Kalau dilihat Pakai drone Mungkin ini Malah jadi kelihatan Bagus banget ya Teman-teman Malah tanah Gini Pertumbuhannya Lebih bagus Lebih bagus ya Lebih bagus Dibanding tanah Yang datar Lebih bagus Dan Secara estetika Dia lebih Lebih cantik Pak Nah mungkin Nanti setelah Sang Pemeran utama Sudah Purna tugas Mungkin nanti Akan bikin Youtube juga Mungkin ya Pak Gitu Nanti mau Dishooting Pake drone Katanya Wah ini ya Teman-teman ya Ini pas Di posisi Paling bawah Kebun Disini Teman-teman Jadi kesana Itu bisa Tinggi sekali Kemudian ini Posisi paling Rendah Di kebun Di kebun Di kebun sini Setiap Ini kasih listrik ya Pak Setiap Sawung-sawung Begini kasih listrik ya Ini setelit kita buat Nyerang ke sana Jadi penampungan air untuk isi kolam ikan Sekaligus persiapan untuk musim kemarau Kenceng banget ya Pak Kenceng airnya Lumayan Ini berapa luas kolamnya ini Pak 5 meter x 18 meter 5 x 18 meter Dalamnya 1,8 Waduh Ngurusin ikan Ngurusin tanaman duren Sambil hiburan Sambil hiburan ya Memang Awalnya memang Bapak sendiri memang senang ya Pak Senang Senang tanam Senang niara ikan gitu ya Saya senang tanam Senang ikan Senang ayam juga Ayam senang juga? Senang Punya ayam aduan Pak? Enggak Saya Senang Dari telur itu Nekasin Oh Dan sekarang Kembalakan di Pakan ya Pakan lagi mahal ya? Enggak Enggak Nggak nutup lah ya Iya teman-teman Untuk usahain Nenutup Iya Ini kan dikasih makan Daun-daunan Pak? Enggak Ntar saya kita pakai Masalahnya Koper Oh gitu ya Emang sengaja ini Biar 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 Oh iya Bener Bener Jadi Jawa Atau Merang Oh iya Bener 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 Kolam Dibungkus Dikasih Pengaman Atasnya Begini Oke Teman-teman Itu tadi Bahasan kita Liputan kita Tentang pohon-pohon durian Yang sangat super Di daerah sini Sekali lagi Untuk teman-teman yang Berada di wilayah Jasinga Yang mau Istilahnya belajar Tentang penanaman durian Bagaimana cara penanaman Perawatan dan seterusnya Boleh nanti datang ke kebun sini Yang tadi alamatnya sudah Dikasih tahu oleh Pak Nur tadi Untuk informasi Pemesanan bibit dan lain-lain Bisa menghubungi juga Nomor yang ada di kolom deskripsi Saya kira itu dulu Teman-teman Mohon maaf Apabila ada salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak Pak Nur Terima kasih banyak Atas waktunya Teman-teman bisa ketemu lagi Dan Itu dulu teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perdurenan dunia Mantap Mantap Duh Mantap Kita mau lanjutin Kasih makan ikan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya